Aku adalah Marta Christina Diahau, aku lahir di Musa Laut, Maluku pada tanggal 4 Januari 1800. Aku adalah gadis yang berasal dari desa aku, di pulau Musa Laut. Pada saat aku umur 17 tahun, aku sudah mulai mengangkat senjata untuk melawan penjajah dari Belanda. Ayahku adalah Kapten Paulus Tiahau, yang berasal dari desa Abubu untuk membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Untuk melawan penjajah dari Belanda, aku tercatat sebagai pejuang kemerdekaan yang unik, karena aku adalah gadis remaja. Yang langsung terjun dalam pertempuran melawan tentara Belanda dalam Perang Patimura pada tahun 1817. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sehingga musuh, aku dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuensi terhadap cita-cita perjuangan ini. Sejak awal perjuangan, aku selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur, dengan rambut yang terurai panjang ke belakang, dan dengan seikat kepala yang berwarna merah. Aku tetap mendampingi ayahku dalam setiap pertempuran, entah itu pertempuran yang lebih tinggi, usah laut, ataupun di pulau, ataupun di pulau sahabatku. Siang dan malam, aku selalu hadir untuk membuat hukum pertahanan. Aku bukan saja hanya mengangkat senjata, tapi aku juga memberikan semangat kepada kaum wanita indah-indah, agar semangat indah dan ikutur membantu kaum patlami. Di setiap medan pertempuran, sehingga pihak Belanda pun kewalahan untuk menghadapi kaum wanita yang ikut berjuangkan. Di dalam pertempuran yang sengit di desa Ongulat, jasirah Tenggara, pulau Sapa Ruan, yang tampak betapa hebat Zikandi menggembur musuh bersama para pejuang rakyat. Namun, karena tidak seimbangnya dalam persenjataan, tipu daya musuh dan penghian, penghianatan, maka para tokoh pejuang ditangkap dan menjalani hukuman. Ayahku, Kapten, Paulus, yang ikonis memati tembak, aku berjuang untuk melepaskan ayahku dari hukuman tersebut. Tetapi aku sudah tidak ada daya, dan akhirnya aku melanjutkan untuk berbeda-beda berbeda-beda, sehingga aku tampak seperti orang yang benar-benar sudah tidak berakal. Tetapi akhirnya, aku tertangkap dan aku diasingkan ke Pulau Jawa. Di kapal porang Everstein, kondisi kesehatanku sangat memburuk, karena aku sudah sangat depresi dan aku sudah tidak ingin makan, aku sudah tidak ingin minum obat-obatan. Sehingga pada tanggal 2 Januari 1818, aku meninggal dunia di umurku yang masih 17 tahun, dan jasadku diluncurkan ke Laut Banda. Setelah diadanya aku, aku diresmikan sebagai pahlawan nasional yang berasal dari Pulau Malu.